selamat menikmati karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama update-update mimin iklannya jangan di skip, aja jangan mimin oke mimin mau nge-review sedikit disini nanti si sufu kan datang ke audisi tuh terus dia bawa si liu-liu semua orang tuh kaget ternyata liu-liu itu anaknya si sufu nah disitu juga ada si suliu si suli bukan suliu ya si suli terus kata si suli ngomong gini sama sufu ternyata kakak ada disini terus kata sufu diginiin acting kamu yang seperti itu aja bisa ada disini kenapa aku tidak bisa disini kata si sufu kayak gitu terus orang-orang yang audisi itu yang udah tau sufu sebelumnya sufu itu dulu seperti bunga mangolia lembut, elegan terus hangat tapi sekarang sufu yang sekarang berbeda sufu yang sekarang tuh seperti mawar merah berduri jadi seti walaupun dia elegan cuman karismanya agak lebih kuat katanya gitu nah disini disini juga nanti asistennya si sufu kan lagi beli minuman tuh terus dompeta ketinggalan di mobil nah terkebetulan kan dia diolok-olok tuh sama pengunjung yang lain eh ditolongin deh tuh dia sama eee direktur direktur Royal City Entertainment direkturnya yang temennya si Chiang Chiang Nan cuman kan si Man-Man gak tau itu dia itu direktur terus pas ditolongin bilang sayang maaf menunggu lama ya katanya gitu terus dia udah ditolongin tung sebentar aku mau ngambil uangnya ada di mobil pas mau balik habis ngambil duit eh dianya ilang yaudah guys gimana kelanjutannya saksikan aja ya abaikan entar apa yang mimin lakukan oke see you disini mimin mau nge-double ya guys abaikan aja suara mimin sama apa yang mimin lakukan oke aku tidak akan membiarkan liuli menjadi mainan penglaris film orang lain katanya gitu ya liuli disini gembih banget guys wow cepat lihat itu baris juliu ya Tuhan lucu sekali katanya gitu itu sufu kan bukankah dia sudah pensiun 6 tahun yang lalu apakah ada sesuatu ya mak dia sekarang agak sombong kata pengaudisi yang lain guys tapi dia tampaknya berbeda dari masa lalu sufu yang masa lalu itu seperti bunga mangolia yang pendiam dengan temperament yang luar biasa lembut dan menyenangkan tapi sufu yang sekarang itu berbeda dia seperti mawar berduri setiap gerakannya memancarkan persona yang menawan aduh bukankah ini kakak perempuanku aku pikir kamu tidak akan datang kata si suli adikku bisa datang dengan kemampuan akting seperti itu kenapa aku tidak bisa tidak diremeh nama si suli supu apakah kamu berani memberitahu semua orang tentang siapa ayah suli si suli gak tau aja siapa ayah suli apakah itu ada hubungannya denganmu kakak jangan pergi beritahu semua orang kalau 6 tahun lalu kamu pas lagi ngomong kayak gini ini ada yang apa ya ikut ikut si suli kan si subuhnya lagi ditahan tuh tangannya masih suli waktu ditampar nih sisunya disini guys bangunin macam tidur soalnya ini ini pertama kalinya aku melihat sufu yang bertingkah begitu agresif di masa lalu hanyalah kepura-puraan mungkin kakak bahkan jika kamu mau memukulku kamu tidak akan dapat mengubah kalau suli adalah baru mau ngomong udah ditolongin artis lain nih si subuhnya guys itu anak buah yang yang disuruh nyelip diantara para audisi buat bela nanti si subuh nih guys itu itu adalah orang dari lolos city entertainment sepertinya dia tidak ceroboh dia jelas melakukannya dengan sengaja sepertinya popularitas suli sangat buruk disangkanya karena dia benci sama suli guys tapi padahal emang dia disuruh sama yang syarat adisi akan segera dimulai disini lagi pada teknaskan nih guys ada banyak informasi yang menarik katanya gitu jadi setelah lama mendengarkan pembicaraan katanya kalau bintang berbagao suliu ternyata adalah putrinya sufu kapan menikah dan melahirkan seorang anak terus di cafe nih guys si manman lagi beli minuman disini guys totalnya 130 yuan terima kasih telah berlangganan katanya gitu eh taunya dompetnya si manman tuh ketinggalan si manman nyariin nih guys tuh ada mama rempong dua nanti ganggu cepat jadi beli atau tidak masih ada yang ngantri kata pengunjung yang lain tuh berdua si manman bingung dompetnya ada di dompetnya ada di mobil itu benar kata yang pengunjung yang keriting maafkan aku aku terus tiba-tiba dateng nih temennya si jiang direktur royal city entertainment guys sayang aku memintamu untuk menunggu kamu datang kesini sendirian tidakkah kamu memberiku kesempatan menunjukkan wajahku katanya gitu dia tidak secara langsung mengatakan kalau dia akan membayarku tetapi dia segera pura-pura menjadi kekasihku katanya gitu guys biar gak malu-malu banget gitu ditolongnya aku pergi itu tidak akan enak jika menjadi dingin katanya ayo ayo keluar maksudnya semua pengunjungnya disana jadi langsung dim guys komentar lagi tunggu sini ya aku akan mengambil uangku di dompet dalam mobil katanya gitu mobilnya ada dekat sini kamu tetap disini aku akan mengambil teleponku katanya gitu pakai itu dia pakai QR bayarnya nanti tapi tapi temennya si jang ini udah terbalik pulang orang orang baik seperti itu sangat sedikit sekarang gak tanya si man man lebih baik hai dimana orang itu orangnya langsung menghilang guys oke see you next capture ya guys jangan lupa di subscribe like and comment see you bye bye bye